So teman-teman kita lanjut Tanya-tanya aja ya guys Nanya-nya apa ya sama Sarah Nanya-nya tiga pertanyaan kali ya Boleh Tiga pertanyaan ya Ya susu-susu saya udah lama nih gak sekolah Tiga pertanyaan ya kita sama Sarah Kita pertanyaannya apa ya Apa brok-brok-brok Hal apa yang bikin Sarah betah tinggal di Jerman Apa sih yang bikin Sarah betah di Jerman Ya suami dong pastinya Ya bener ya Kok tanya-tanya gitu Apa lagi ayo ya Selain suami Selain suami Mungkin lingkungannya kali ya Walaupun Berlin itu gak terlalu ramah ya Orang-orangnya Cuman tuh challenge buat saya sendiri Apa semua serba baru kan Kayak misalnya disini terdip apa-apa Ya bener Ya suasananya deh Apanya beda dari di Jakarta Suasananya oke lah disini So sekarang Sarah bertanya kepada saya Oke Kakak kan udah 5 tahun lebih Apa yang membuat kakak betah Apa yang membuat saya betah Ada gak homesicknya gitu coba Homesicknya Pertama ada yang Apa yang membuat kakak betah Pasti suami ya Apa hari dan yang lainnya Terus ada gak homesicknya Selain suami ya Yang bikin betah itu Suasananya Selain suami ya Gitu kan Jadi kayak seru aja Cuaca-cuacanya Tapi ya tetap ya Gak terlalu suka sama Dingin ya teman-teman Kusim semi itu bagus sekali Bunga-bunga bermekaran itu cantik sekali Terus Oke yang bikin Gult apa homesicknya Kalau lagi kangen sama keluarga Lihat postingan semuanya update Tentang makanan Tentang makanan Indonesia Dan itu bikin Miller Dan pada saat itu Gak bisa Bikin gak tau bikin Gak bisa masak Makanan itu Teman-teman itu yang bikin Sik Homesick Kangen makanan rumah Buatan mama Iya walaupun Disini ada restoran Indo Iya bener Malaupun ada restoran Indonesia Tapi rasanya tetap beda The best memang Kalau Langsung dari Rumah Makanan rumah Langsung dari mama Mama yang langsung Beda pokoknya Terus Jadi jawabannya Cukup Cukup Sekian Simple Pada jelas Ya teman-teman Sekarang saya yang bertanya Boleh Apa tuh Makanan kesukaan Sarah Makanan Jerman Yang Sarah udah pernah coba Dan Sarah suka sekali Salah makanan itu Kebetulan mama mertua Suka masakin Makanan noodle soup yang Mie nya kecil-kecil itu Oh noodle soup yang mie kecil-kecil Mie nya kecil-kecil gitu Daerah Mertua Eh apa namanya Trotwell Trus dia Ada kayak noodle juga Yang dibuat Noodle nya Apa sih namanya Aku lupa Maafin ya Nanti Nanti Kalau sudah ingat Cara ingatnya Nanti saya kasih tau ya Di bawah ya Pokoknya itu Dia pake Mushroom sauce Atau pake Black pepper sauce Terus ada Henshin nya Chicken Chicken crispy nya Kan nanti Pake si noodle itu Terus diguyurin Sausnya Sama salad mama mertua Itu enak banget Dia kan karena ada Kebunnya kan Jadi dia kalau itu Metik kayak daun-daun Fresh langsung dari Garden ya Garden dia potong-potong Itu sih Yang makanan jerman Terima kasih mohon maaf ya Nggak tau namanya apa Lupa Sarah lupa Nanti kalau Sarah udah ingat Nanti aku tanya Nanti saya tulis ya Tengah-tengah Nanti Sarah nanyain dulu ya Itu ciri khas Makanan daerah Jerman Mama mertuaku Tapi kalau di Berlin Karena di kota Bila ya Aku makan Donerpux terus Makanannya orang Turki Makanan Jerman Aku paling worse Tapi kan aku Nggak bisa makan Iya bener Ada itu Ada itu Ada itu Non halal Tapi Aku kan Nggak harus Makan juga kan Jadi yang penting Tau Oh ini Tapi kalau yang lain Aku nggak tau Karena aku Jujur Masak sendiri Kadang Kalau di rumah Mungkin kakak lebih tau Coba jelasin ke aku Makanan apa di Jerman Pasti smithel Tau kan cara smithel Yang Tocek 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 Ada juga yang pakai Ayam Ada yang pakai Be Itu kan Kita pakai Apa namanya Kaya dipakai PNR Itu Tepung 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 Terus ada Terus ada sawas Sama buleten Yang saya tau ya Kalau saya mau Mertua sering bikin Buleten itu Kayak Dari Daging sapi Daging sapi cincang Kadang saya campur Sama Tirit Dicampur Terus digulung-gulung Kesih Lempeng-lempeng Terus Dikoreng Karena mungkin Mama mertua ku Tahu Aku gak makan Yang itu kan Jadi dia selalu Nyediain Kalau gak Ayam Daging Bulas Tidak Itu lagi Kena banget Sama Mimian Sumpah Salat Kalau yang lain Mungkin dia Banyak tau Kalau ya Mama mertua ku Tapi kan Dia mungkin Menghargai Jadi Untuk Pertanyaan Makanan Yang di Berlin Kayaknya Aku Berliner Pasti yang terkenal Pasti worstnya Jadi itu aja Aku tau guys Terus Sekarang Sarah yang bertanya Ya Sarah yang bertanya Apa ya Aduh Tiktok 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 Kemana aja Kita harus Tau ya Jangan sirik Ya Teman-teman Jangan bilang Nanti Nanti Gaya banget Sudah pergi Kesini Padahal Eropa Itu kan Nempel Gak Jauhan Aisyah Kan Ada Di atas Di bawah Kalau ini Kan Dia Oke Oke Guys Mulai dari mana Ya Kalau yang sirik Kiri Jangan dengerin Ya Kalau yang sirik Kiri Jangan dengerin Mulai dari mana Negara mana Yang pertama kali Saya kunjungi Negara yang pertama kali Dikunjungi Adalah Belanda Karena Karena Tiktik Kenapa Belanda Tiktik Kenapa Belanda Ya Karena Suami saya Kan Mix Ya Teman-teman Mix Belanda Jerman Jadi Saya pulang kampung Juga Ke Belanda Kampung Eh Tiga Indonesia Jerman Belanda Hebah Dimana Yang Empat Ya Aduh Terus Jadi Jadi naik semuanya pertama kali dengan Sarah naik pesawat Itu dengan Sarah pertama kali saya ke Austria naik pesawat Jadi ke Belanda naik mobil Lebih seru kan sih bisa lihat semuanya Kalau di atas awan kan Apalagi yang waktu depan kita memendarat dari Berlin Nanti kita ceritakan ya soal itu ya Tid lagi Tid lagi Nah yang kedua itu liburan ke Itali Wow Kaya Kaya-kayaan teman-teman Kaya aja Padahal sama iyalah Terus jengkal kalau dipetak kan Kalau dipetak lagi masih jengkal Bener-bener Terus habis Itali kan luas nih kak Mana aja nih kak Toskana Terus ke Florence Toskana sama Florence kalau nggak salah Kera ya Ya Terus Ketiga Habis dari Itali Next nya pergi Eh nggak Ke Austria untuk anniversary Anniversary Itu anniversary pertama ke Austria Anniversary tahun pertama kah? Dua Nah Oke next Terus keempat Ke Kemana ayo Ke Praha Ke Praha Praha Waduh Bagus banget Praha bagus Bisa Kan lu Belum pernah nih Nanti Sarah kita hibu Cuma Tiga jam aja dari Delhi Tiga jam aja weh Kereta Saya dengan suaminya Terus yang kelima itu Dari Praha Saya ke Perancis Ke Paris Yesis Ah Padahal ya Padahal ya Aslinya Potanya itu Ketua dari Carlos Sandi dan Nitsa Ternyata benar Nggak bohong ya Saya ya Mau tahu next episode Next episode Kita bahas Negara-negara Terus yang keenam Ke Monaco 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 Ini kemarin itu kan Sar Terus Sama Ke Nitsa Masih Sebenarnya masih banyak Tapi kalau saya itu Nggak mau riat Teman-temannya rahasia ya Yang bonit lagi teman-temannya Rahasia ya Aduh segitu aja Jangan ditanya lagi Masih ada planning selanjutnya lagi Nitsa Tapi masih secret nanti ya Nggak boleh dikasih tahu semuanya Nanti orang pada julid Suaminya Rosa kerja apa sih Jalan-jalan mulu Ya ampun Sudah segitu aja ya Sudah selesai jawabannya Sekat nih sebelum semua orang Gila tuh orang udah kesini kesini Padahal nih itu belum seberapa kali ya Teman-teman Belum pergi ke Amerika Kalau saya sudah ke Amerika Itu lebih wow lagi 8 jam dari sini Apa 5 jam Kayak yang lagi viral tuh Oh iya bener 5 jam Oh tolong Ketit banget ya Aduh So sekarang saya yang bertanya Pertanyaan terakhir ya Boleh Agak susah-susah gampang ya Harusnya ya dijawab Sarah ya teman-teman Udah lama lagi di sekolah ini Gimana dong Yang tersesuk Oke ya Yang tersesuk Yang tersesuk Ya Apa ya Sarah Eh Eh Suaminya Sarah itu Paling suka dimasakin apa? Makanan kesukaannya dari Indonesia ya Paling kesukaan dari Indonesia ya Suaminya Sarah sukanya dimasakin apa? Wah Ah Suami saya kebetulan suka makanan pedes Oh suka pedes ya Suamiku Cuman sukanya pedes itu kalau sambar olek Kalau suamiku pasti apa-apa harus ada agak pedes sedikit Biasa kan kalau orang bule Atau orang luar kan Jarang kan ada yang mau makan cabai yang pedes banget kan Cuman suami saya kuat makan cabai Wow mantul Kayak apa Pokoknya ayam penyek Saya bikin sendiri yang ngulek sambal di rumah gitu-gitu sih Buat cabai dipakein segala macam Pedes dia suka Makanan apa aja dia suka Mantep Mantep Maksudnya spesifiknya kesukaan makanan kesukaannya dari Indonesia Ayam Ayam ya Apapun yang berbau ayam Dikasi ayam kule Soto ayam Soto ayam Pokoknya dia suka ayam Suami saya gak begitu suka makan daging dia Bukan daging yang itu aja ya Tapi kayak daging sapi pun dia gak begitu doyang Kayaknya ayam itu dia gak terlalu berlemak tinggi ya Memang sebelum ketemu saya pun dia gak terlalu suka makan daging Mau daging yang itu kek, daging sapi kek Daging kambing kek Daging kambing kek Pokoknya dia kalau gak ayam Ikan Ah ikan Memang Oke guys Jadi segitu aja Q&A saya dengan Sarah Segitu aja Segitu aja Masih mau lagi nanti to be continued ya temen-temen di episode selanjutnya Ya guys Semoga kalian suka dengan Q&A kita kali ini Saya jawab saya dengan Sarah Antara kami berdua Nanti nextnya Q&A temen-temen nanti saya akan bikin di Instagram Nanti temen-temen kasih pertanyaan disitu Terus nanti kalau saya ketemu dengan Sarah lagi Saya bertanya sama Sarah Oke guys Sampai ketemu di episode berikutnya ya temen-temen Jangan lupa untuk subscribe like dan juga komen ya Dadah